Jika kalian punya keluhan, batuk berbulan-bulan, diobati dan tidak sembuh, disertai adanya penurunan badan, disertai dengan banyaknya keringat pada malam hari, kalian pasti berpikir kayaknya kemungkinan saya punya penyakit TB parut. Biasanya yang kita rekomendasikan adalah kalian harus melakukan cek sputum atau dahak. Nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Dan ini terbaca bahwa MTB di tiktik low dan tidak ada resistensi. Jika di fasilitas kesehatan kalian memungkinkan untuk bertemu dengan dokter spesialis paru, kalian juga bisa melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan klinis untuk diagnosa TB-nya. Biasanya di sini kita akan memberikan award kategori 1 dan akan diberikan jadwal rutin untuk pengambilan obatnya. Dan biasanya pengobatan tetap akan dilanjutkan selama 6 bulan dan akan dilakukan cek konfirmasi pengambilan dahak kembali di bulan ke-2, bulan ke-4, bulan ke-6, tapi ditarik 1 minggu sebelumnya. Apabila terdapat 2 kali hasil yang dahaknya negatif, ya artinya Anda bisa dinyatakan tuntas melakukan pengobat. Protokol kesehatannya tetap dijalankan ya, hidup sehat, makan makanan yang sehat, dan juga menggunakan masker. Jangan lupa di rumah ventilasi udaranya juga dibuka dan diusahakan bisa terkenal sinar matahari apabila Anda membuang dahak. Tapi memang dahak yang disarankan itu tidak dibuang sembarangan. Apakah kalian juga punya pengalaman seperti ini? Ketik di kolom komen ya. Terima kasih.